Terima kasih telah menonton! Hmm, kalau udah urusan perut, emang selesai, Fudis. Padahal sesama pemburu makanan receh nih, tapi kita di-ghosting gitu aja tuh sama Husni. Eh, by the way, Husni tuh lagi ada di daerah kembangan nih, Fudis. Lihat tuh, ada puja sera tanpa babi bul, langsung aja dia melipir. Katanya sih, kedai yang satu ini yang paling laris manis. Apa iya? Emang, saya enak apa sih? Ini enak banget, Fudis. Ayam lada hitam. Jadi, sepertinya ayamnya ayam filet, terus dikasih tepung kayak bulir-bulirnya tuh agak kasar kayak katsu gitu. Tapi lebih kasar sedikit. Biasanya, aku makan begini tuh di mal atau di kafe. Tapi ini kita di puja sera. Ya, sekelas kaki lima lah. Tapi ini enak banget kok. Gak nyangka ya, Fudis tempatnya boleh kaki lima, tapi rasanya, wih, jagonya nih, menggugas selera. Hahaha, lazis. Kalo diliat-liat ya, di bagian luarnya tuh ada butir-butir crispy yang kalo dikunya, wih, meriah banget nih kayaknya di mulut. Sebelas-dua belas deh tuh sama ayam filet potong yang berbumbu tuh, Fudis yang sering kita jumpai di mal-mal itu. Hahaha. Tapi yang ini mah jelas, harganya affordable kok alias receh gitu loh. Nah, yang mikir rasanya numero uno, ini dia nih, si lada hitam yang berasa banget. Jadi gak perlu liat nama-nama saus lagi, soalnya emang pedasnya udah nonjok banget sampe ke dalam daging. Agak delay sih pedasnya, tapi enak banget di lidah. Enak banget. Ini dia bumbunya nih. Ada bawang, tapi aku sih gak terlalu suka bawang ya, Fudis ya. Ini untuk tambah aroma aja nih. Makin ikunya, pedasnya juga makin nyelekit nih di lidah Fudis. Sensasi hangat menyingat dari lada hitam, emang jawarannya bikin lidah auto goyang terus. Fudis, ini tekstur ayamnya gak keras, gak lembut juga. Jadi dia bener-bener medium, pas banget. Kalo kita gigit, itu pas. Tingkat cemat tangannya juga pas. Bener-bener rea bombastis nih rasanya. Gak nyangka loh, rasa senikmat ini bisa kalian dapetin dari Puja Sera. Keren! Oh iya Fudis, kebetulan saya makan emang di jam makan siang atau di lunch. Fudis bisa lihat situasi sekarang, full, rame banget. Di sebelah sana juga Fudis, yaitu yang makan. Dan ini katanya banyak juga yang merekomendasikan ayam lada hitam ini. Emang enak sih. Kalau emang enak, inget-inget orang di rumah dong Husni. Bungkusin bisa, Kelos. Kita langsung coba aja ya. Ini ada ayam asam manis. Langsung takis loh si ayam asam manisnya. Apabila dari tampilannya mah cakep banget ya Fudis. Gak seperti sajian puja sera pada umumnya ataupun kaki lima. Karena ayam yang kemerahan nih ketemu sama mentimun yang hijau mentereng. Ini ciamik. Eh tapi kira-kira rasanya seindah tampilannya gak sih nih? Ajib Fudis, ajib. Enak misan. Wah, ini sih juara Fudis ya. Eits, ternyata rasanya gak berjauh Fudis sama saudaranya si ayam lada hitam. Tekstur ayamnya ini juga mirip banget. Matangnya medium jadi masih lembut dan juga renyah. Bumbu asam manis ajib gak berlebihan. Jujur lih ini nikmat binggol loh. Bener-bener asam sama manis ya. Itu nonjol. Sama-sama kuat. Sama-sama punya tes tersendiri. Dari tingkat ke asamannya juga gak lebay. Manisnya juga sama gak lebay. Jadi ngepas aja. Ini sih definisi nikmatan yang hakiki. Meski sudah dibalur dengan saus asam manis nih, surprisingly tekstur ayamnya juga masih garing. Eits, endelita banget. Nah, terakhir nih Fudis ada sopi lada hitam. Kira-kira rasanya sama enak gak ya dengan yang ada di mall? Hihihi, kita cobain aja yuk Husni. Dan gumunya sama dengan ayam lada hitam tadi. Pokoknya ini kawin banget sih rasanya. Ajib lah pokoknya. Wah Fudis, kayaknya nagih banget nih sama sajian di sini nih Husni. Pengen bawa pulang semua tuh katanya. Eh, tapi sebelum itu kita intip dapurnya dulu kali ya. Barangkali Husni bisa bikin di rumah nih. Dan kalian juga, Fudis. Boleh. Ini gak? Boleh tau gak cara bikinnya seperti apa? Cara bikinnya? Iya. Rasanya dong. Oh, rasanya? Gak apa-apa deh aku gak tau. Tapi aku mau liat-liat aja boleh gak? Boleh. Boleh ya? Karena mau liat langsung ke dapur. Iya dong. Oke, silahkan. Oke. Untung ayah sama ibu diboleh itu. Langsung lah skoy kita intip prosesnya. Pak, itu ayamnya bisa medium begitu lembut atau tidak keras, tidak lembut. Gimana ya Pak caranya Pak? Itu karena bagiannya Pak. Karena kita ngambilnya yang bagian dada aja. Ayam filet bagian dada yang kita ambil. Jadi bagian lain gak mau. Oh gitu. Jadi makanya dalamnya lembut Pak. Wah, bagian dada. Ini nih Fudis yang jadi rahasianya. Seluruh resep di sini ternyata kreasi si masnya loh. Iseng-iseng berhadiah gitu deh judulnya. Nah Fudis, ini ayam filetnya. Yang lagi ditepungin prosesnya sebelum digoreng Fudis. Ini Fudis, lihat. Nah, ini diaduk-aduk ya sama tepung ya. Tepungnya di sini agak beda nih Fudis. Agar muncul bulir-bulir crispy di bagian luar ayam, tepungnya dicampur dengan putih telur. Tau nongol deh tuh bintil-bintilnya. Ayamnya sudah dibalur tepung, lanjut digoreng selama 5-10 menit. Tergantung berapa banyak ayamnya digoreng sih. Kalau makin banyak ya durasi penggorengannya jika makin lama. Oke deh, ayamnya udah matang. Dan smells good. Lanjutin kita goreng bersama saus lada hitam yang terdiri dari caburan bubuk lada hitam, saus tomat, saus cabai, dan juga saus tiram. Kita langsung aja campurin ke... Eh, mapa-pa-pa-pa. Iya, mapa-pa-pa. Wah, ha 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 ha. Agak goyang. Ini Fudis, nih. Mau digoyang? Saya goyang ya. Ha ha ha, goyang pak. Jangan lupa ya Fudis, api kompor dikecilin kalau lagi masukin ayam ke saus lada hitam. Nah, kalau sausnya udah matang atau kental, kita matikan apinya. Dan voila, jadi deh. Jadinya seperti ini Fudis. Wah, aromanya membuat saya lapar lagi Fudis. Gak apa-apa. Saya kan mau bungkus Fudis, ya. Ini bu, silahkan bu. Terima kasih, bu, ya. Wow, Fudis, akhirnya terjawab rasa penasaran saya untuk membawakan masakan ini ke orang rumah, nih Fudis. Ini baru makan receh, menu receh. Tapi rasanya gak receh, Fudis. Yuk.